Hahaha, seremnya tuh di sini. Kejadian ini gue alamin waktu lagi liburan ke tempat saudara gue di Cerbon. Pas banget malam Jumat Keliwon. Gak cuma keluarga gue aja yang pergi, tapi beberapa temen gue juga ikut. Lagi suntuk katanya sama kota Jakarta. Hari ketiga di Cerbon, gue sama temen-temen pengen wisain diri dari keluarga gue. Maklum, anak-anak buda semua pengen punya me-time ceritanya. Hari itu sekitar jam 4 sore, temen gue yang namanya Vira ngajak ke tempat pabrik rotan di daerah Tegalwangi. Soalnya kalau beli barang di sana, lumayan murah harganya. Sampai di tempat sekitar jam setengah 6, tiba-tiba papaku telpon. Perjalanan dari pabrik rotan ke tempat penginapan, itu sekitar 40 menitan deh. Sekitar jam 6, gue bilang sama temen-temen yang lain, kalau gue harus pulang sekarang. Soalnya kami gak ada yang bawa mobil. Eh guys, kita pulang sekarang yuk. Bokap gue mau ke rumah temennya. Lagian udah maghrib nih. Kita kan gak bawa mobil pribadi. Susah angkot loh ntar. Eh, tiba-tiba temen gue yang namanya Rita, nyeletuk aja sih enaknya. Yaelah Mia, dasar anak papa. Gampang kali angkot dari sini. Kalau gak ada, ntar lu gue angkot. No, no, pake katil. Astaga, emang si Rita ini ya, kalau ngomong tuh suka si anak jidatnya. Katil itu kan keranda mayat. Gue langsung bete. Ternyata, gak cuma gue yang pulang. Semuanya ikut. Termasuk Rita tuh, yang nyeplos tadi. Baru aja kami keluar gerbang. Udah ada angkot yang ngetem menunggu penumpang. Tadinya gue gak mau naik. Karena gue liat gak ada supirnya. Tapi kata anak-anak yang lain, ada supirnya. Yaudah deh, gue nyurut aja sama mereka. Tapi kok, gue ngerasa kayak ada yang aneh ya mani angkot. Gak ada suara mesin mobil. Temen-temen gue yang lain, asik banget ngobrol. Gak lama, angkotnya berhenti. Terus naikin dua penumpang. Dua-duanya aneh. Pake rok panjang putih, rambutnya panjang, sampe nutupin mukanya. Terus, mandangan di luar kaca jendela tuh aneh juga. Gelap banget. Tapi yang bikin lebih aneh lagi, gue tuh gak denger suara hiruk pikuk. Gak denger kelakson dari kendaraan lain juga. Gue akhirnya bilang sama Rasti, temen gue yang satu lagi. Eh, lo berasa aneh gak sih? Ini angkot kayak melayang. Bukan maju, kayak mobil biasa. Iya gak sih? Ternyata Rasti juga ngeh. Dia juga ngerasa gak enak dari awal naik angkot ini. Gak lama. La ilaha illallah. Tiba-tiba angkotnya berhenti di depan pasar dan udah banyak pedagang yang ngegelar lapak dagangannya. Pertanda hari udah pagi. Itu sekitar jam 4 subuh. Padahal, jarak dari pabrik rotan ke pasar ini cuma sekitar 2 kilometer. Gue, Rasti, Vira, langsung turun dari angkot. Tapi anehnya, ternyata tuh lemes dan parahnya dia gak mau turun dari angkot. Aneh kan? Kami langsung naik beca dan pulang ke hotel saat itu juga. Akhirnya kami pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta, Rita masih belum sadar. Gak lama kami panggil Pak Kiai. Dan setelah didoain, terus disuruh minum air putih, pelan-pelan Rita mulai sadar. Seandainya waktu itu Rasti gak sadar. Seandainya waktu itu Rasti gak inget Tuhan. Aduh, gak tau deh. Mungkin kami semua udah pindah ke alam lain. Seremnya tuh disini. Tuhan. Muh-muh. Muh-muh-muh. Muh-muh. Terima kasih.